Jakarta, CNN Indonesia Isyana Sarasvati mengaku mampu melawan trauma membaca komentar di media sosial usai merilis album ketiga, Lexi Chon. Salah satu hal yang membuat saya berterima kasih pada Lexi Chon adalah karena akhirnya aku meretakan sebuah trauma pribadi yang sudah mengakar lama, yaitu berani membaca komentar dan respons dari kalian semua. Demikian pernyataan Isyana yang ia unggah melalui Twitter. Isyana membeber bahwa selama lima tahun belakangan, ia tidak pernah membaca komentar publik atas karya-karyanya secara langsung. Isyana mengatakan bahwa sebelumnya dia dibantu oleh tim yang membacakan komen-komennya. Ia kemudian akan menuliskan balasan di sebuah catatan terpisah. Nantinya, balasan dari Isyana tetap timnya yang menjawab langsung di kolom komentar. Pilihan redaksi Isyana dan Gamaliel pilih, cabut, di tengah nonton, Aladin, Isyana Gamaliel tak khawatir dibandingkan Zain Malik Zafia Isyana Sarasvati rilis album ketiga, Lexi Chon. Aku tahu ini berlebihan, tapi memang begitu adanya. Setahun terakhir ini, sekali-kali berani tapi hanya lima-sepuluh menit pertama, post, itu diunggah. Itu juga karena ada fitur top comment jadi tahu kalau diklik paling atas komen teman-teman yang aku follow, udahnya nggak kuat mental lagi, kata penyanyi berusia 26 tahun itu. Dia mengatakan bahwa dirinya cukup frustrasi dengan situasi itu. Sesekali penasaran dengan respons penggemar, tapi juga takut akan trauma yang dia pernah alami pada 2015 lalu. Isyana tak memaparkan dengan jelas komentar apa yang membuat dirinya trauma, menutup diri, serta sempat menyerah. Namun yang jelas, trauma itu perlahan luntur berkat album Lexi Chon. Setelah album ini keluar, sudah dua hari aku berani buka sendiri semua komen kalian. Yuk, coba bayangin deh bertahun-tahun itu menjadi impian, sekarang jadi kenyataan, katanya. Baginya, kondisi ini membuat dia tersadar dan percaya bahwa ketika tulus dalam berkarya, ia dapat lebih menerima setiap keadaan dan respons yang ada. Sekali lagi, terima kasih Lexi Chon. Kamu menyembuhkan satu isu pribadiku yang cukup membuat aku agak tersesat di perjalanan karier bermusiku beberapa tahun silam, katanya. Gambas, Twitter. Isyana merilis album ketiga Lexi Chon pada Jumat, 2019, lalu, dua tahun setelah album sebelumnya, Paradox. Setelah merilis album baru, Isyana akan menjadi salah satu pengisi acara hud ke-18 Transmedia. Isyana akan tampil bersama sejumlah musisi lainnya, seperti Ariel Lasso, Bunga Citra Lestari, Pade Reborn, dan Cakrakan. Musisi lokal lainnya yang turut meramaikan hud ke-18 Transmedia ialah Yovien Nuno, Arshuidianto, Brizia Jodi, Naura Denona, JKT48, Bertrand Peto, Wali, Siti Badriah, Cita Citata, Ilir 7, Kusples Junior, dan lainnya. Dua artis Korea Selatan kelas dunia juga akan menjadi bintang utama dari pesta ulang tahun ini. Gambas, video CNN, pesta ulang tahun Transmedia akan digelar dua hari dua malam berturut-turut pada 14. 15 Desember 2019 dari dua indoor theme park berkelas internasional, Trans Studio Cibubur dan Trans Studio Bali. Keseruan penampilan para artis bisa dirasakan langsung. Trans Studio Cibubur menawarkan promo untuk pembelian tiket masuk pada Desember 2019. Tiket masuk Trans Studio Cibubur bisa diperoleh dengan harga khusus di transstudiocibubur.com. Pengguna kartu kredit bank mega juga bisa mendapatkan diskon 10%. Penampilan para artis di ulang tahun Transmedia akan disiarkan secara live di CNN Indonesia, Trans TV, Trans 7, Trans Vision, Detikom, CNBC, dan insert live mulai pukul 18.30 WIB, AGN HES.